Dalam megaproyek ambisius, pemerintah kita tengah berpacu dengan waktu untuk mewujudkan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung, para taipan bisnis di tanah air pun diajak untuk berkolaborasi dalam membangun kota impian, yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Di antara deretan konglomerat alias Old Money di Indonesia yang diajak Presiden Joko Widodo untuk membangun IKN, bercokol sembilan sosok misterius yang dikenal dengan sembilan naga. Mereka adalah para taipan yang namanya begitu akrab di telinga, namun sosok sebenarnya seringkali bersembunyi di balik layar. Dengan kekayaan yang melimpah dan jaringan bisnis yang luas, sembilan naga ini memiliki pengaruh yang begitu besar di tanah air kita, bak naga penguasa lautan bisnis yang tak terbendung. Lantas, siapakah sosok misterius ini? Dan apa andain mereka dalam mega proyek yang ada di Kalimantan Timur? Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ada nama Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir alias Ang Jung Min adalah pendiri dan pemilik mayapada grup, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, media, properti, rumah sakit, dan ritel. Dato Sri Tahir juga dikenal sebagai seorang filantropis yang banyak berdonasi untuk pendidikan dan kesehatan. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Kekayaannya diperkirakan mencapai 2 miliar USD atau sekitar 31 triliun. Diketahui, grup milik konglomerat Dato Sri Tahir telah mengucurkan dana investasi senilai 500 miliar rupiah untuk membangun sebuah rumah sakit di IKN. Proyek tersebut telah groundbreaking pada 1 November 2023 yang lalu. Nama yang berikutnya adalah Anthony Salim. Anthony Salim merupakan anak dari Sudono Salim, pendiri Salim Group. Anthony Salim diwarisi Salim Group setelah dirinya menyelesaikan pendidikannya di Inggris. Salim Group memiliki bisnis di berbagai bidang seperti makanan, telekomunikasi, otomotif, agribisnis, dan lain-lain. Anthony Salim juga dikenal sebagai salah satu donatur terbesar untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kekayaannya diperkirakan mencapai 5,6 miliar USD. Diketahui, Salim Group melalui PT Moya Indonesia menguasai sebagian distribusi air bersih di Bogota Nusantara, tepatnya pada SPAM Sepaku Tahap 1, dengan total investasi sekitar 271,22 miliar. Nantinya, SPAM Sepaku 1 akan melayani kantor dan istana presiden, Kemenzetnek, Pas Pampres, Kompleks Kemenko 123 dan 4, Galeri, Servis Area, Gunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokohan, dan rumah sakit. Tak hanya itu, Anthony Salim juga membuat konsorsium dengan naga lainnya, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan. Sugianto Kusuma, atau yang sering dipanggil dengan Aguan, merupakan nama dibalik berdirinya Agung Sedayu Group, yakni salah satu pengembang properti terbesar di tanah air. Beberapa proyek properti juga berhasil dikembangkan oleh grup ini, seperti Kelapa Gading Square, Puri Mansion, Ancol Mansion, Taman Anggrek Residen, Senayan Golf, dan Green Sedayu. Menurut Globe Asia, pada tahun 2018 yang lalu, total kekayaan Aguan Sugianto diperkirakan mencapai 970 juta USD, atau sekitar 14 triliun. Ingatnya, itu pada tahun 2018. Dan saat ini, Anthony Salim dan Sugianto Kusuma telah membentuk konsorsium untuk membangun Hotel Mintang 5 di IKN. Ya, hotel tersebut bernama Hotel Nusantara dengan total investasi 20 triliun. Yang berikutnya ada Tommy Winata. Pengusaha yang masuk dalam jajaran 9 naga ekonomi Indonesia termasuklah Tommy Winata. Ia merupakan pendiri dari Arta Group, sebuah perusahaan besar yang memiliki ratusan anak perusahaan. Misalnya saja, seperti kawasan SCBD, Hotel Borobudur, Bank Arta Graha, sekaligus yang menggarap proyek rempang melalui anak usahanya PT. Makmur Elok Graha. Mengutip dari majalah VOLF, pada tahun 2018 kala itu, ia memiliki kekayaan lebih dari 14,6 triliun. Dibalik meganya Hotel Nusantara, juga ada nama dirinya lho. Yang berikutnya adalah Rusty Kirana. Rusty Kirana merupakan pendiri sekaligus pemilik dari Lion Group, siapa yang tak kenal dengan jasa transportasi udara satu ini. Saat ini, Lion Air Group memiliki sejumlah maskapai dalam negeri, yaitu Batik Air, Wing Air, sementara Mali.R telah beroperasi di Malaysia, serta Thailion Air yang beroperasi di Thailand. Rusty Kirana ditaksir memiliki kekayaan sebanyak 1 miliar USD, atau sekitar 15 triliun rupiah. Melalui anak usahanya, yaitu Super Airjet, telah membuka rute baru tujuan Bandara Udara Internasional, yaitu Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman sepinggan balik papan. Selain itu, dia juga telah membuka perusahaan penerbangan charter baru, yang bernama Flyendo Aviasi Nusantara, senilai 67,8 juta USD, atau sekitar 968 miliar rupiah. Yang berikutnya, yaitu Sofian Wanandi. Sofian Wanandi merupakan pendiri dari Santini Group. Sebelum menjadi Santini Group, perusahaan ini bernama Gamala Group, yang merupakan gabungan dari bisnis otomotif keluarga. Perusahaan ini kemudian merambah ke sektor farmasi dan kimia. Santini Group juga berhasil membeli sahan klub sepakbola Inggris yang bernama Transmere Rovers. Berdasarkan data Forbes tahun 2020, kekayaan Sofian Wanandi tercatat sebesar 580 juta USD, atau sekitar 8,78 triliun. Meskipun dalam pilpres kemarin mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud, siapa sangka dirinya mendukung pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Dia juga ikut hadir dalam pertemuan dengan otorita Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022 di Balikpapan. Edwin Suryajaya Edwin Suryajaya merupakan penurus dari Astra Internasional yang didirikan sang ayah William Suryajaya. Ia juga dikenal sempat menjabat sebagai direktur Ortus Group, perusahaan yang bergerak di bidang medikal, finansial, dan telematika. Berdasarkan data Forbes tahun 2022, kekayaan Suryawijaya mencapai 1,8 miliar USD, atau setara 27,3 triliun rupiah. Selain terlibat dalam pembangunan hotel di IKN, dia juga menjadi salah satu investor besar di Kipi, atau sebuah kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Pengusaha yang juga masuk dalam daftar sembilan naga adalah Jakob Sutoyo, yang merupakan presiden direktur PT Gesit Sarana Perkasa. Perusahaan ini adalah perusahaan properti yang terlibat di pembangunan hotel JS Luansa. Selain itu, Jakob Sutoyo adalah pendiri dan pemilik perusahaan Surya Citra Media, sebuah perusahaan media yang memiliki beberapa stasiun televisi, seperti SCTV, Indosiar, O Channel, dan lain-lain. Dia juga memiliki jaringan dunia yang sangat kuat, yang memudahkannya untuk melakukan lobby internasional. Ia juga diketahui menjadi bagian dari Dewan Pengawas CSIS. Meski dikenal kaya, namun total aset kekayaannya belum diketahui secara pasti hingga saat ini, bro. Sehingga untuk melacak keterlibatannya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara itu sangat sulit. Namun yang jelas, dia adalah salah satu dari sembilan naga yang mendukung pembangunan IKN saat ini. Yang terakhir adalah Robert Budi Hartono. Robert Budi Hartono berhasil menempatkan urutan pertama orang terkaya di Indonesia selama kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Sementara kakaknya, yaitu Michael Bambang Hartono, menempati urutan kedua dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Robert Budi Hartono juga menjadi pemegang saham pengendali BCA. Melansir dari VOP, total kekayaan Robert dan Michael tahun ini tercatat sebesar 47,7 miliar USD atau setara 744,12 triliun. Jarum Group sendiri saat ini memiliki proyek Biotonical Garden di IKN. Selain itu, mereka juga tengah membangun kantor BCA di Ibu Kota Nusantara. Nah, itu geng. Informasi untuk kalian tentang siapa 9 naga sebenarnya yang saat ini terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah!